Kalau dikalkulasi mungkin sekitar 200-an sih. Sehari 200 ribu? Bisa. Sekarang aku lagi ada di Universitas Brawijaya, Malang. Jadi aku bakal nanyain nih, biaya hidupnya seperti apa, kosannya berapa, sehari ngabisin berapa duit. Jadi langsung aja kita tanyain ke anak-anak yang ada di Universitas Brawijaya. Oke, sekarang sama siapa? Afif. Afif, jurusan apa? Desain grafis. Desain grafis, beda sama DKP ya? Nanti di semester 3 ada jurusan DKP, sama desain interior. Tapi UB? UB. UB, angkatan? 2022. Aku Mifta dari Medan. Mifta dari Medan, jurusan apa? Teknik Sipil. Oh, Teknik Sipil. Dari Medan ya, Horas. Kita, Horas. Mas Mukles. Mas Mukles, oke. Mas Mukles, jurusan apa? Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultasi Administrasi Universitas Brawijaya, 2019. 2019. Asalmu mana? Asalnya LA. LA? Lamongan maksudnya. LA, Lamongan. Kayaknya orang itu nyebutnya Los Angeles. Tapi karena tadi udah disebut, udah ditau. Jadi, Lamongan ya, orang. LA, Lamongan. Menurut kamu, tinggal di kampus UB itu mahal atau murah? Relatif. Tergolong sangat murah ya? Murah sih menurutku. Murah? Murah. Asalnya dari mana? Lamongan. Lamongan. Lalu dibanding Lamongan, murah mana? Murah Lamongan tapi. Tapi kamu masih bilang di UB murah? Masih murah. Sangat murah. Jadi, sangat murah? Sangat murah tuh gimana? Terus, kayak 6 ribu tuh udah bisa makan sehari. Lah emang kalau di Medan? Di Medan mungkin bisa 3 kali lipat, 2 kali lipat gitu sih. Kamu bilang 6 ribu sehari? Iya. Itu makan apa? Lah, soalnya di Ketco'sku ada dong yang murah kayak gitu. Sehari tuh kan 3 kali makan ya? Iya. Berarti kamu 2 ribuan gitu? Enggak dong, maksudnya kan aku tuh masalah sih sendiri. Oh, beli lauk. Bener, bener gitu. Kukira sekali makan 2 ribu, aku pindah malang. Karena tiap orang kan beda-beda ya? Jadi, bisa jadi middle lah. Oh, middle. Tapi kalau misalnya bergaul sama teman-teman yang high class, ya bisa jadi mahal. Oke. Berarti menurut kamu, biaya hidup itu ditentukan oleh social life juga? Social life juga. Diri sendiri juga. Tergantung managenya orangnya. Tergantung orangnya juga. Berarti kamu masuk di? Di middle lah. Middle. Tapi juga bisa gaul sama orang yang... Atas bisa, bawah bisa. Jawaban yang sangat aman, saudara-saudara. Oke, ini sebagai anak medan nih. Kalau makannya murah, terus kos-kosanmu dan uang bulanan kamu berapa? Untuk kos-kosan aku kayaknya tergolong standar ya, 500 ribu tuh per bulan. Kalau uang bulanan, kayaknya aku ga hitung deh. Soalnya, kalau habis langsung di-transfer. Definisi orang ga mikir duit deh. Kalau uang bulanan, ga mesti ya kadang-kadang. Kalau misalnya paling mahal, paling banyak pengeluaraanku mungkin 5. Paling kalau standar 2-3 juta. Berarti rata-rata berapa 2-3 juta? Ya itu banyak pengeluarannya itu bukan di soal itu sih. Makanan apa-apa. Banyaknya di kuliah. Peralatan nugas, buat beli cet, kuas, gambar. Karena kamu desain ya? Berapa juta? 2-5. 2-5, itu sebulan. Kosmu berapa? 700. Berarti katakanlah 3 juta lah kita ambil tengah-tengahnya. Biasanya sih sekitar 1-2,5 lah. Itu udah sama kontrak kan? Sama kontrak. Oh iya, kosnya emang berapa? Kosnya dulu 450-600 lah standar. Sekarang 600? Sekarang 600 kalau deket. 600. Kalau saya kan semester tua. Jadi nyari yang gak jauh. Berarti 1 juta itu bisa hidup di daerah UB? Itu mirip banget sih kalau 1 juta. 1 juta sampai 2,5 lah. Oh itu di luar kos ya? Iya, iya. Oke. AC? Mari enggak, enggak AC sih. Soalnya malang juga udah dingin ya. Kayak sikap dia. Iya. Tapi yang transfer tadi ketika habis bukan dia? Setengah dia, setengah orang tua. Walaupun sikapnya dingin tapi transfer terus ya? Kan yang penting. Banyak. Betul. Berarti sehari spend berapa uang untuk hidup? Makan? Sehari ya? Sehari sekitar ya 30. Kalau hemat banget 30 misal. Tapi kalau misalnya sama nongkrong ya 50-60 lah. Ya, pasti juga sih. Paling sering ya sekitar 50 ribu. 50 ribu? Sekali makan berapa di daerah Manang? Kalau aku sekali makan 10-15 ribu. 10-15 ribu itu dapet apa tuh? Bisa dapet geprek. Em geprek. Geprek. Mahasiswa sekali ya geprek? Iya, em geprek. Terus? Lalapan bisa. Terus lamongan juga gak? Lamongan pasti. Lalapan lamongan. Kalau dikalkulasi mungkin sekitar 200-an sih. Sehari? Itu ngapain aja? Makan. Makan terus? Soalnya makanya selalu go food. Dan kadang kalau misalnya yang 6 ribu itu kalau lagi mood. Mending ini. Oh gitu. Aku kalau lagi mood tuh pengen hemat moodnya gitu ya. Tapi kalau gak biasa mood gitu. Mending go food gitu. Sehari 200 ribu. Iya kalau dikalkulasi segitu. 30 hari dikali 2. 6 juta sebulan. Bisa gitu sih. Nongkrong berapa nongkrong di Malang? Nongkrong kayaknya termasuk murah juga. Murah juga nongkrong di Malang sekali nongkrong berapa? Perorang gitu ya? Aku doang. Oh kamu tipikal orang traktir gitu? Enggak kadang-kadang aja. Seorang nongkrong berapa? Kamu kalau nongkrong biasa. Kayaknya up 50 deh. Itu dapet apa aja? Minum? Cemilat? Enggak banyak sih ya om. Mungkin 30 ribu. 30 ribu. Itu dapet kopi sama snack atau kopi doang? Biasanya aku cuma beli kopi doang. 30 ribu? Enggak sama bensin sama apa. Kau yang mau beli bensin tau? Enggak ya. Dihitung juga sama perjalanannya. Emang anak desain grafis ini dihitung sepritil-pritilane gitu ya? Ini kan di dieng. Agak jauh kalau kopi di suat. Dieng kan kapus 2. Kok kira dieng Pono Sobol sana? Bukan. Bukan. UB kan ada lagi. Oh ada kampus dieng juga ya? Puncak dieng. Puncak dieng? Puncak dieng. Kuruman puncak dieng. Oh peruman? Iya. Kok tapi jauh itu? Iya disitu ada vokasi, ada kedokteran hewan sama kesehatan. Oh iya 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 gitu. Oke. Oh bukan tipikal orang yang beli americano duduk 10 jam di situ enggak ya? Oh bukan. Kamu ngopi cantik gitu ya? Tapi aku gak suka kopi sih. Oh non-kopi. Apa menu favoritmu? Lebih ke carkol. Carkol, arang. Iya bener. Cuka arang. Emang agak lain memang ini. Nah dari uang tadi ya kata-kata 1,5 sampai 2 jutaan gitu. Kamu baginya buat apa aja? Biasanya sih yang jelas living cost ya. Kayak tadi kontrakan, kemudian makan juga kebutuhan akademik, transport, terus pokoknya intinya berhubungan dengan akademik terus baru yang ketiga main. Kalau ada lebih biasanya buat mau temen ngajak, ayo kesana gas. Main itu termasuk nongkrong tadi ya? Iya termasuk inklet. Oke. Main ke batu gitu. Ke batu, ngopi, ini gak tiap hari. Nah hebatnya kalau di UB itu, karena di jurusan ku kan VIA ya? Mostly 80% lebih itu Jabodetabek. Oh gitu. Terus VIA itu kayak ada, pelesetannya gak sih? Ada. Apa tuh? Fakultas Ilmu Agama. Eh bukan. Fakultas Ilmu Artis. Fakultas Ilmu Artis? Artis. Bukan Ilmu Agama? Bukan. Berarti mostly 80% Jabodetabek, jadi style-nya mereka, hit beat-nya kebawa ke sini. Jadi kuncinya adalah temen-temen adalah? Kalau mau mengartis ya Mas Sofia? Bukan itu. Bukan itu ya? Kalau mau hemat? Oh. Kalau mau hemat bergaulah sama fakultas sebelah. Apa tuh? Ini fakultas. Oke. Tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya. Jadi mahal atau murah itu tergantung orangnya. Peralatan kampus sih? Itu paling mahal itu. Paling mahal. Terus sama ngekos itu. Sama ngekos. Ngekos, gak bayar kos, turun di. Iya kan. Makan itu hampir setengahnya ya dari 200 ribu itu. Terus kalau untuk nongkrong yang 50 itu. Terus transportnya selebiknya. 50 ya. Intinya hidup di Malang itu mu? Murah. Murah. Kalau duit habis di? Transfer. Gitu ya? Malang murah untuk orang Medan. Tapi kalau aku ke Medan. Kayaknya aku bakal puasa. Ego. Bangkrut. Gitu. Thank you banget ya. Makasih banget. Udah bantu jawab dan... Ciu. Ya itu tadi ternyata uang bulanan, uang kos-kosan teman-teman yang ada di UB itu relatif ya. Mau mahal, mau murah itu tergantung kalian. Jadi pesanku adalah kalau kalian mau ngirit ya tadi ambil. Kayak masak-masak sendiri. Terus beli sayur gitu. Tapi kalau mau lebih banyak pengeluaran ya tinggal go food-go food-an terus gitu. Nah, itu di UB dan itu adalah uang bulanan UB. Kalau kalian punya ide konten atau kalian pengen saran aku harus kemana. Feel free aja buat komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan see you. Oke. Pertanyaan pertama sebentar. Nifi mula-mula ini. Oh, sad. Saya akan menulis ini. Saya akan menulis ini uang bulanan ya. See you. Saya akan menulis ini. Saya akan menulis ini. Ini terus kedua. Oke.